Nasib akun GOBIS setelah rekening migrasi ke Bank Syariah Indonesia Selamat datang di Marketing Channel Setelah migrasi ke PSI agar tetap bisa menerima pembayaran Kita harus mengganti rekening bank yang terdaftar di akun GOBIS Pertama-tama kita buka aplikasi GOBIS Kemudian kita pilih lainnya Lalu kita klik bantuan Selanjutnya kita bisa pilih aku Kemudian Perubahan data akun Lalu cara mengganti bank yang terdaftar Cara mengganti bank yang terdaftar Adalah Anda dapat mengajukan permohon kepada kami dengan mengisi form yang tersedia di bawah ini Kita download dengan menambahkan Chrome Kita klik download Seperti ini Formuler perubahan data pada akun GOBIS Kurang lebih ada 8 atau 9 halaman disini Kita bisa isi sesuai dengan keperluan perubahan data kita Pada kasus ini Kita akan menggunakan form perubahan Pada data rekening yang terdaftar Setelah kita cetak formulir tadi Kemudian kita isi secara manual Untuk perubahan rekening bank kita cukup mengisi halaman 1 dan halaman 5 bagian C Halaman 1 kita isi tanggalnya Kemudian nama mitra usaha atau brand Lalu nama pemilik mitra usaha Kemudian jumlah hotletnya Isi juga nomor handphone Lalu kita centang di bagian C Untuk perubahan data rekening Terakhir kita isi nama pemohon cabatan dan kebetangan Untuk formulir halaman 5 Kita isikan nama data bank yang lama Nomor rekening bank yang lama Dan nama pemegang rekening bank yang lama Untuk di bawahnya kita isi data bank yang baru Nama nomor rekening dan nama pemegang rekening yang baru Kemudian foto atau scan berwarna formulir tadi Kita lengkapi juga dengan KTP dan buku tabungan Jika pemohon bukan pemilik kita bisa lampirkan syaratnya Jika nama pemilik rekening baru berbeda dengan nama pemilik usaha Jika semua dokumen data sudah lengkap Sebelum mengupload kita bisa perhatikan beberapa hal berikut ini Lalu kita isi kolomnya disini Ada nomor KTP pemilik merchant Alamat outlet Nama rekening baru berbeda atau tidak Ini tinggal dipilih saja Lalu kita upload foto berwarna buku tabungan kita Kemudian foto berwarna Rokumen berubahan halaman 1 Kemudian juga untuk halaman 5 Dan tambahkan juga form perubahan jika diperlukan Lalu kita bisa ceritakan kenapa kita mengganti Alasan kita menghentikan yang tersebut Lalu kita kirim Biasanya setelah beberapa jam Akan dibalas via email Seperti punya saya berikut ini Untuk mengganti dengan bank yang baru Bank BST Seperti ini jawabannya Data rekening pengganti yang anda submit Yang serah yang misal Untuk data berasistemkan Yang tidak menggunakan rekening atau bank lainnya Sebagai data Pengganti Mount untuk mengirimkan kekurangan dokumen data Seperti 2 hari Setelah email ini dikirimkan Seperti itu Pengalaman saya ketika Mengganti rekening bank BGOPIS Karena rekening yang lama Sudah migrasi ke bank syariah Indonesia Terima kasih telah menyaksikan Ditinggalkan juga info terbaru Kritik, saran, dan pertanyaan Di kolom komentar Sampai jumpa pada video Martin berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!